selamat menikmati selanjutnya kita sudah membahas tentang pengenalan mikrocontroller Arduino dan juga simulasi rangkaian mikrocontroller dengan menggunakan simulasinya di Tinkercad dan di pekan kemarin kita sudah membahas tentang running plate nah maka di hari ini kita masih tetap akan buat sistem running light tetapi bukan menggunakan light tapi menggunakan lampu AC jadi kita akan membuat dua buah lampu yang dikendalikan menggunakan Arduino yang dapat menyala dan padam atau mati secara bergantian dengan program yang sama seperti yang kemarin sudah dibahas yaitu program running light kita langsung saja sebelum kita membuat simulasi menggunakan Tinkercad ini kita akan review dulu komponen yang sangat penting ketika kita ingin atau mau mengendalikan dengan device berharus listrik AC yaitu namanya adalah relay jadi kita dapat mengendalikan arus listrik AC dengan menggunakan rangkaian arus DC yaitu sistem mikrocontroller dengan pemisahnya disini adalah atau penghubungnya pemisah sekaligus penghubungnya yaitu adalah relay relay ini adalah jenis switch saklar hanya saklarnya ini dikendalikannya secara otomatis dengan menggunakan mikrocontroller ini pengertiannya switch relay adalah switch yang dioperasikan secara elektronik dan di dalamnya ada sistem elektromekanik ada sistem elektromekanik yaitu di dalamnya terdapat coil elektromagnet dan mekaniknya adalah dia memindahkan switch jadi sama seperti switch biasa hanya dikendalikan dengan adanya coil atau elektromagnet jadi bukan oleh tangan kita yang menekan atau mempush button seperti switch button itu kan lewat tangan kita tapi kalau ini atau saklar geser juga lewat manual tangan kita kalau ini dikendalikannya dengan menggunakan relay relay ini ada kalau di simbolnya ini gambaran relay di sebelah kiri adalah bentuk tipe-tipe relay kemudian yang sebelah kanan ini simbolnya ini yang paling ini ada titik A ada titik B kemudian yang bawahnya di bawahnya ini ada kumparan jadi ketika kumparan listrik ini di aliri arus kumparan ini di aliri arus maka dari A ke B ini nanti saklarnya akan menutup nah tapi ketika kumparan ini tidak di aliri arus listrik maka dari A ke B ini saklarnya terbuka jadi ketika ini ada gambaran ilustrasinya normally open NO jadi pada saat tidak ada arus listrik maka akan titik NO ini akan terbuka tapi ketika ada arus listrik maka NO ini akan tertutup kebalikannya ada normally closed NC namanya kalau NC ini jadi pada saat normal kondisi tidak ada arus listrik dia terhubung dan ketika ada arus listrik justru terbuka ini ada dua sistem NC dan NO kemudian ini prinsip kerjanya ya menggunakan konsep Faradai sebenarnya dan Gaya Lorenz Gaya Lorenz pada arus kumparan nah ini NC dan sistem menu kemudian yang akan kita gunakan contohnya ini jenis-jenis tipe relay ada SPST SPST ini adalah titik A ke B pada saat normal dia tidak terhubung pada saat kumparan di ariri arus listrik maka titik A ke titik B ini akan terhubung pada saat ada arus listrik kemudian kemudian yang kedua adalah SPDT nah kok SPDT disini ada dua titik A dan B sedangkan ini C nya dia yang mengaturnya mau ke A atau ke B ini yang akan sering kita gunakan itu C nya itu C nya disini adalah kom A nya disini adalah N NC dan B nya disini adalah NO normal open NA nya adalah normal close jadi pada saat jadi pada saat ada arus listrik titik C ini akan pindah yang awalnya terhubung ke NC berpindah menjadi terhubung ke NO pada saat tidak ada arus listrik maka C ini hanya akan terhubung ke normal close yaitu titik A kemudian ada tipe-tipe yang lainnya ini variasi saja yang akan kita banyak pergunakan adalah tipe SP-DT itu ya itu komponen elektronika untuk menghubungkan antara rangkaian DC dengan rangkaian arus AC karena yang akan kita kendalikan adalah arus AC untuk simulasinya kita dapat memulai dengan membuka website Tinkercad seperti di pekan yang sebelumnya kemudian kita buat sirkuit baru disini tinggal di klik saja create new sirkuit kemudian langkah berikutnya adalah kita mencari komponen komponen utama ya tentu saja disini microcontroller ini microcontrollernya kemudian kita cari komponen-komponen lainnya untuk lebih lengkap kita pilih komponennya yang disini versi all yang semua kemudian kita cari komponen-komponen yang akan kita gunakan misalnya disini kita akan menggunakan dua buah lampu lampunya adalah lampu AC kemudian kita cari relay yang ada di nah ini tipenya relay yang ada di ticker cat misalnya kita pilih spdt sebenarnya selain spdt disini juga ada spst dan hanya ada dua kalau disini tipenya misalnya kita pilih spdt ini ada dua spdt-nya satu relay untuk mengontrol satu lampu karena lampunya nanti akan berbeda kondisi kalau lampunya satu kondisi hanya cukup satu relay saja tapi karena kita akan mengaktifkan dua kondisi maka kita butuhkan dua buah relay kemudian kita cari sumber listrik AC ini sebagai pengganti listrik PLN anggap saja generator sinyal ini adalah sumber listrik PLN karena ini dapat menghasilkan sinyal AC kemudian kita hubungkan masing-masing komponennya ini ada nomor-nomor pinnya ini nomor 6 pin nomor 6 dengan pin nomor 7 6 ini adalah NO 7 nya adalah NC ini bisa dilihat dari gambar yang ada di dalamnya juga jadi nomor 6 ini adalah NO nomor 7 adalah NC kemudian coilnya ada di kaki nomor 5 dan kaki nomor 8 terminal 5 dan terminal 8 ini adalah coil atau kumparan yang nanti terhubung dengan micro controller kemudian disini ada terminal 1 dan terminal 12 terminal 1 dan terminal 12 ini terhubung sebenarnya jadi bisa pilih salah satunya saja nah ini adalah kom ini kom yang akan mengatur dia akan terhubung kemana ke NC atau ke NO saat tidak ada arus listrik maka terminal 1 atau terminal 12 disini bisa pilih salah satu itu akan terhubung dengan terminal 7 tapi pada saat ada arus listrik maka kom ini atau terminal 1 12 ini akan terhubung dengan terminal 6 5 dan 8 ini adalah sebagai coil 7 adalah NC atau normal close terhubung dengan kom pada saat tidak ada arus listrik kemudian 6 ini adalah NO normal open ini tidak terhubung dengan kom pada saat tidak ada arus listrik tapi akan terhubung dengan kom pada saat ada arus listrik kemudian di sini komnya ada di terminal 1 atau 12 kemudian kita hubungkan misalnya kita akan mengendalikan lampu ini melalui pin 13 dan 12 satu lampu terhubung dengan pin 13 kemudian satu lampu yang lainnya akan terhubung dengan pin 12 ya 1 13 1 12 nah ini yang terhubung dengan Arduino bisa pin 8 ataupun pin 5 jika pin 8 berarti pin 5 nya kita hubungkan dengan ground ini terhubung dengan ground terhubung dengan ground bisa kita ubah warnanya karena dia ground misalnya hitam kita hubungkan terminal yang untuk lampu kedua dengan ground juga yang sama kemudian kita beri warna misalnya hitam juga misalnya kita beri warna ini merah atau apa ya disini misalnya kuning dan yang satunya warnanya ini warna tidak berpengaruh apa-apa hanya untuk memudahkan saja misalnya biru nah ini sudah terhubung antara Arduino dengan relay terhubung dengan bagian coil kemudian langkah berikutnya adalah kita akan menghubungkan disini misalnya bagian generator generator nya kita pindahkan posisinya misalnya untuk lampu kita hubungkan dua lampu ini dengan bagian positif salah satu kaki lampunya yang satunya pun sama terhubung dengan generator sinyal atau sumber arus AC kemudian kaki yang lainnya ini terhubung misalnya dengan kom terminal satu dari lampu terhubung dengan kom terminal satu juga ini pun sama yang lampu kedua kemudian ini bagian NO ini masing-masing dihubungkan dengan bagian ground dari generator sinyal ini NO NO itu disini terminal nomor 6 dihubungkan kemudian yang dihubungkan Ini sudah terhubung semua. Misalnya ini kita beri warna yang sama, kuning. Ini warnanya biru. Ini bebas warna sebenarnya. Tidak berpengaruh. Warna di sini tidak berpengaruh apapun, hanya untuk membedakan saja antara lampu satu dengan yang lain. Ini sudah terhubung semuanya. Kita ke generator sinyal, kemudian kita atur generator sinyalnya. Misalnya di sini sinyalnya adalah sinyal sinus. Frekuensinya di sini frekuensi PLN itu sekitar 60 Hz. Amplitude PLN di sini adalah 220. Kita coba nyalakan dulu. Tidak ada simbol kerusakan. Ada satu yang menyalakan. Ini belum di program ya. Nanti kita akan ubah. Kemudian kita buat program. Di bagian opsinya di sini adalah opsi text. Opsi text. Di code-nya. Ini code. Kita pilih opsi text saja. Kemudian kita isikan program-programnya. Misalnya ini yang keluar. Tadi makanya kenapa lampu pertamanya ketika di klik. langsung hidup. Karena ini default dari program yang ada di Tinkercadet-nya. Pin 13 akan high dan low secara bergantian. Maka tadi yang terhubung dengan pin 13 dia akan menyalakan. Berkedip-kedip berarti. Nah ini tidak apa-apa. Kemudian kita ganti ya. Nah misalnya kita sebut saja lampu kuning. Ini lampu kuning. Ini adanya di pin 13. Kemudian lampu warna biru. Ini adanya di pin 12. Kemudian pin mode. Ini void setup. Ini pin 13-nya kita ganti. Tadi disimbolkannya dengan lampu kuning. Ini sebagai output. Dan pin mode lampu biru. Ini juga sebagai output. Kemudian ini programnya akan kita buat. Ini pin 13 menyala. Misalnya ini untuk lampu kuning ya. Lampu kuning menyala. Kemudian lampu berikutnya adalah lampu biru. Ini lampu biru. Kemudian ini menyala selama 1 detik. Kemudian 1 detik berikutnya kebalikannya. Lampu kuning yang mati. Lampu biru yang menyala. Nah ini sudah kita buat ya. Programnya. Programnya sederhana saja. Kita ulangi lagi. Ini lampu kuning di pin 13. Lampu biru di pin 12. Kemudian void setup. Di sini lampu kuning sebagai output. Lampu biru juga sebagai output. Kemudian void loop. Nah ini void loop. Program utama yang akan dieksekusi. Yaitu digital write. Lampu kuning high untuk 1 detik pertama. Sedangkan lampu birunya low. Maka yang akan menyala adalah lampu yang kabel kuning. Kemudian digital write. Lampu kuning low. Lampu biru yang menyala atau high. Di sini selama 1 detik berikutnya. Ini sudah selesai programnya. Bisa kita tutup. Kemudian kita dapat mensimulasikannya. Dengan menekan tombol start simulation. Ini selama 1 detik. 1 detik atau 1000 mili detik. Dia akan menyala secara bergantian. Ini pada saat lampu berkabel kuning menyala. Yang birunya padam. Kebalikannya pada saat lampu dengan kabel biru menyala. Kabel kuning lampunya dia akan padam. Ini bergantian. Selama setiap 1 detik sekali. Ini yang disebut dengan running. Kalau di sini bukan running led ya. Running lamp. Lampu yang bergantian. Menyala dan padamnya. Ini programnya sudah aktif. Sudah jalan. Kemudian kita dapat menang. Ini untuk menamain program ini. Ini tinggal di klik paling ujung kiri. Misalnya ini lampu blink. Ini project blink lamp. Sudah kita ganti namanya dengan nama blink lamp. Untuk kondisi awal ketika dia mulai dinyalakan. Karena dia sistemnya online. Kita maklumi saja apabila terjadi delay. Karena simulasi ini tidak langsung real time. Tapi menggunakan online. Tentu pasti ada permasalahan di time responnya. Tetapi secara umum sistem ini sudah bekerja dengan sangat baik. Demikian untuk materi kuliah kita hari ini. Untuk pekan depan kita akan melanjutkan kembali bagian pemrograman input dan output yang paling basic. Sebelum kita masuk ke robotik. Jadi kita harus tahu dulu pemrograman input dan output. Dan dalam dua pertemuan ini. Dari pekan kemarin sampai hari ini. Kita hanya masih membuat program untuk output saja. Nanti untuk inputnya akan kita bahas di pekan berikutnya. InsyaAllah. Demikian kuliah hari ini. Kita akhiri dengan hamdallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.